Terbesar di atas segala keriyuhan yang telah terjadi mengenai hal-hal yang harusnya hanya menjadi urusan internal Keluarga saya jenisnya tak harus dibuka di kalangan luas Saya membuat video ini bukan untuk memilih diri Saya membuat ini sebagai upaya saya pada waktunya nanti anak-anak Saya bisa melihat pertanggung jawaban saya atas segala kesalahan yang telah saya buat Saya akui saya salah, saya hilaf Dan saya sama sekalanya dan membenarkan segala apa yang telah saya lakukan Dan saya memohon maaf terutama kepada nama-nama dan pihak-pihak yang ikut terseret dan menjadi tertutup dalam isu ini Untuk isu masalah lagu, masalah yang paling utama adalah mengenai lagu Bukti Yang memang saya ciptakan untuk istri saya Ibu dari anak-anak saya Yang bisa saya katakan adalah Semua karya yang saya ciptakan adalah karya yang jujur Karya yang saya rasakan Saya ciptakan dengan perasaan Yang terjadi pada saat saya menulis lagu tersebut Pada saat lagu terciptakan Jika dengan berjalannya waktu rasa itu berubah Tidak serta mentah membuat lagu tersebut menjadi sebuah kebunuhan Kenapa rasa itu berubah Alasan yang membuat rasa itu berubah Biar saya yang tahu Dan tidak perlu diunggapkan kepada semua orang Yang jelas perasaan saya yang itu Pernah ada dan sungguh-sungguh ada Dan saya menyesal karena tidak tegas Dan tidak jujur Serta berani untuk menyatakan dan mengungkapkan Kenapa rasa itu bisa sampai hilang Terima kasih telah menyesal dengan benar Dan menyelesaikannya dengan benar Saya malah melarikan diri Dan malah mencarikan kenyamanan di luar Saya memohon maaf Yang perlu kesalahan untuk anak-anak saya Anak-anak saya yang menjadi hidup dan mati saya Kejadian ini tidak Sama sekali tidak Berarti membuat semua karya-karya yang saya tulis Untuk anak-anak saya menjadi sebuah kebunuhan Menjadi omongku sebulan Bagi mereka dan anak semua yang pernah menjadi Penasaran Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya